Intro Sohubungan telah dilaksanakannya pelantikan pada Kamis 16 September 2021 Kecamatan Baamang melaksanakan kegiatan serah terima jabatan antarcamat yang baru di wilayah Kecamatan Baamang Selain itu juga serah terima kepada seluruh lurah yang baru dilantik Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi yang ada di kantor Kecamatan Anggota ASN lainnya sejumlah 60 orang yang bertugas di wilayah Kecamatan Baamang Bertempat di Aula Kecamatan Baamang, Jalan Kristopel, Mihing Sampit Kota Waringin Timur pada Kamis pagi 23 September 2021 Kegiatan serah terima jabatan ini yang dihadiri oleh PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kota Waringin Timur Sutimin SH yang mewakilkan Bupati Kota Waringin Timur Haji Halikinor Ketua Asosiasi Camat Kabupaten Kota Waringin Timur Ubaidilah Dalam kegiatan tersebut hadir Pura Kapol Sek Baamang Ratno Dan Ramil Kecamatan Baamang, Camat Baamang yang lama Gusti Mukafi Dan dihadiri juga oleh Camat Baamang yang baru Adi Chandra Yang sengaja mengundang Kepala Seksi yang ada di Kecamatan Baamang Lurah Baamang Hilir, Lurah Baamang Tengah, Lurah Baamang Barat Serta seluruh ASN yang bertugas di wilayah Kecamatan Baamang Kegiatan serah terima jabatan ini dengan susunan acara pembukaan Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Sebagai wujud nasionalis kita sebagai warga negara Indonesia Pembacaan doa, lalu langsung masuk ke acara inti Yakni menyerahkan berita acara serah terima jabatan oleh Camat yang lama Kepada Camat Baamang yang baru Lanjut langsung menandatangani berita acara serah terima jabatan Oleh masing-masing Camat Serta kepada seluruh lurah-lurah yang bertugas di wilayah Kecamatan Baamang Ya pada hari ini kita akan mengadakan serah terima jabatan atau sertijak Di Aula Kantor Kecamatan Baamang Yang mana saya selaku camat yang lama Gusti Mokapi akan menyerahkan kepada camat yang baru Pak Adi Chandra Ikut menyaksikan dari pemerintah daerah Yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sutimin Beliau adalah asisten satu bidang pemerintahan dan kesejahteraan Di Pak Setda Kabupaten Kota Reng Timur Nah jadi pada hari ini bukan hanya sertijak antarcamat Jadi semua lurah yang baru dilantik Yang bertugas di wilayah Kecamatan Baamang Sekretaris Kelurahan juga Kemudian kasih-kasih yang ada di kantor kecamatan Begitu pun kaur-kaur yang ada di wilayah Kelurahan Se Kecamatan Baamang Gusti Mokapi mengatakan Kurang lebihnya sejumlah 60 ASN yang sudah dilantik Pada 16 September 2021 yang lalu Bertugas di wilayah Kecamatan Baamang Ya jadi hari ini serta sanakan Selatan Majapasan, Selawetika, dan Selawetika, dan Selawetika Di wilayah Kecamatan Baamang Ada kepala lurah, ada seksa, ada kepala seksi Yaitu pada hari ini Dari Kemis tanggal 25 Senggara 2021 Yang harapkan bukan nantinya Terpajang baru Terpajang bersangat Untuk lebih menangkut pelayanan kepada masyarakat Dan juga PKK Terpajang lebih mengembalikan kegiatannya Sehingga bisa membuat bagi masyarakat Di Kecamatan Baamang ini Pak pesan kepada penjabat yang baru dilantik ini Pak? Baik, untuk penjabat yang baru dilantik pada hari ini Kami harapkan Nantinya semangat Yang terpajang kepada masyarakat Dan nantinya ada menjadi pamong Yang baik buat masyarakat di Kecamatan Baamang ini Setiap ASN yang dibesikan di peluruan Dan Kecamatan adalah sebagai pamong Gilungan pecahnya masing-masing Sutimin berpesan Kepada seluruh pejabat yang baru dilantik Di wilayah Kecamatan Baamang nantinya Semangat menjadi pamong yang baik Serta dapat mengayomi masyarakat Melayani dengan hati yang bersih Tulus dan ikhlas Sebagai abdi negara Di lingkungan Kecamatan Baamang khususnya Dari Sampit Kota Waringin Timur Ayu Jakaria Sampit TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!